Pemirsa seruan pemilu, Pilpres, dan Pilkada Damai datang dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nasional DPD-PKN Provinsi Maluku Utara. Mereka menilai suksesnya Pesta Demokrasi di tahun 2024 nanti dapat tercapai atas kerjasama penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah, TNI Polri, dan seluruh masyarakat. Bangsa Indonesia akan kembali melaksanakan Pesta Demokrasi di tahun 2024 yakni pemilu legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden 14 Februari. Sementara di tanggal 27 November akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Menyambut Pesta Demokrasi ini, pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nasional DPD-PKN Maluku Utara menilai suksesnya Pesta Demokrasi di tahun 2024 nanti dapat tercapai atas kerjasama partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah, TNI Polri, dan seluruh masyarakat. Menurut Ketua DPD-PKN Provinsi Maluku Utara Taskin Danosalim, pemilu, pilpres, dan pilkada adalah ajang pembuktian bagi bangsa Indonesia dalam memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi menuju masyarakat adil magmur. Untuk itu, pengurus DPD-PKN Provinsi Maluku Utara menyerukan semua pihak, termasuk para kaders dan simpatisan PKN, agar bahu-membahu menjaga situasi kamtimas demi suksesnya pemilu, pilpres, dan pilkada yang aman, damai, jujur, dan adil. Untuk itu, atas nama pimpinan daerah Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Maluku Utara, mengajak kepada seluruh warga masyarakat kader simpatisan Partai Kebangkitan Nusantara yang berada dalam wilayah Provinsi Maluku Utara untuk bersama-sama menjaga stabilitas, kamtimas, serta mendukung penuh pihak keamanan TNI Polri dan pihak penyelenggara pemilu, KPU maupun Bawaslu menjelang tahapan pemilu tahun 2024 guna terciptanya penyelenggaraan pemilu di Provinsi Maluku Utara yang aman, damai, dan kondusif. Tim Ainews melaporkan. Terima kasih atas dukungan Anda